Pernahkah sahabat itu punya cinta-cinta besar misalkan tahun ini ingin panen kita itu meningkat Dan apa yang terjadi malah sebaliknya gagal total Karena pikiran sahabat itu tidak seimbang dengan apa yang dijalankan Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman cara bagaimana sih agar pupuk yang kita buat itu hasilnya maksimal Dan tanaman padi kita itu akan panen meningkat Nah disini kalau pupuk cair itu sudah jadi sahabat nah ini dia hasilnya dan hasilnya itu akan luar biasa Untuk semua jenis tanaman di fase generatif ini bagus sahabat ya Dan juga vegetatif untuk tanaman jagung tanaman padi dan tanaman cabai Sekarang kita akan mencoba membuat pupuk organik cair untuk semua jenis tanaman termasuk untuk tanaman padi Dan di video ini sahabat ya sahabat bisa membuat pupuk organik cair ini sebanyak 200 liter agar hasilnya itu lebih maksimal Karena pupuk organik cair yang kita akan buat ini adalah pupuk organik cair yang akan tinggi dosisnya ya Sehingga tanaman padi maupun tanaman lainnya akan tumbuh subur Nah untuk bahan-bahan yang kita gunakan sahabat Dan untuk masa vegetatif itu mempercepat pertumbuhan tanaman kita Sehingga tanaman kita ikut itu akan tumbuh subur sahabat ya Ini adalah solusi ketika pupuk kimia itu mahal Dan ini adalah pupuk organik cair untuk tanaman cabai dan tanaman padi dan tanaman lainnya yang bermanfaat sebagai nutrisinya sahabat Sahabat ketika ntar kita kocor ke tanaman cabai yang sudah tidak diurus seperti ini Itu akan bisa mengeluarkan bunga dan bisa mengeluarkan buahnya Sehingga pertumbuhan tanaman kita itu akan normal lagi sahabat ya Dan terhindar dari hama dan juga penyakit Ketika kita menyeprai untuk tanaman padi dari pupuk organik cair tersebut sahabat ya Ntar tanaman padi kita itu akan menjadi anakannya juga banyak Oke sahabat untuk bahan-bahan yang kita gunakan sahabat Nutrisi disini adalah banyak vitamin yang kita ambil dari air cucian beras yang saya sudah kumpulkan sahabat ya Ini bahan yang pertama Oke untuk bahan yang kedua sahabat disini adalah daun kelor Daun kelor ini akan tinggi angka unsur hara mikronya sahabat termasuk ya Termasuk ada unsur hara makro Seperti nitrogen, pospor, dan kalium Dan ini untuk daun kelornya ukurannya Ntar sahabat kita pakai sebanyak 1 kg untuk 15 liter air cucian beras Oke untuk bahan yang kedua disini Sahabat ada tauge ya Ini tauge yang kita gunakan Pastikan tauge yang sudah busuk Ntar biar fermentasinya itu akan maksimal Dan bahan yang ketiga disini jangan lupakan garam Karena ini ada NACL sebagai sumber agar tanaman kita itu buahnya menjadi banyak sahabat Oke alat yang kita gunakan pertama adalah wadahnya ya Kita masukkan air sebanyak setengah liter dulu disini sahabat untuk cara pembuatannya ya Dan setelah itu kita akan ambil daun kelornya Oke untuk daun kelornya ini sahabat ya Pastikan itu jangan di blender itu agak lebih bagus sahabat ya Sebab kita untuk daun kelor sendiri sahabat ya Kalau sahabat gunakan daun kelor bersama garam Itu langsung di aplikasikan ke tanaman kita itu juga lebih bagus sahabat ya Tetapi agar memfaatnya lebih besar untuk tanaman padi kita itu Kita akan melakukan fermentasi Nah ini sudah jadi sahabat ya Seperti ini Nah sahabat kalau sudah jadi setelah ini sahabat ya Baru kita keluarkan garam ya sahabat Garam kerosok atau garam ini garam kasar sahabat ya Pastikan sahabat menggunakan garam Karena garam ini sebenarnya ada unsur harah makronya yang tinggi Dan mikronya ya seperti magnesium sahabat Kita cukup pakai 3 sendok saja Nah lalu kita aduk-aduk merata seperti ini Pastikan sampai mengeluarkan buih sahabat ya Dan hancur lebur Nah ini sudah hancur seperti ini ya Ntar untuk sisanya ini sahabat kita masukkan ke dalam air cucian beras itu Nah ini air cucian beras Pastikan kumpulkan sahabat ya sedikit demi sedikit air cucian beras itu Untuk ukuran cucian beras itu Satu kilo kita ambil satu liter kumpulkan dan ditutup rapat sahabat ya Biar tidak berbau Nah ini dia bahan pokoknya lagi sahabat ya Yaitu micin sahabat ya Sahabat pasti tahu kita cukup memakai satu sendok dari micin ini Ini untuk merangsang pertumbuhan bunga Dan ntar untuk tercampur dengan bahan lainnya Nah itu hasilnya akan maksimal Sehingga tanaman kita itu akan berbunga dan mudah Dan kembali mudah sahabat ya Lalu kita campur adukan seperti ini Nah begitu ya Nah oke setelah tercampur aduk seperti ini Sahabat baru kita Ntar ambil dari Tauge nya itu ya Tauge yang sudah busuk Tauge ketika busuk Dia akan mengeluarkan amoniak Sehingga baunya itu persis seperti bau urea sahabat Itu sangat manfaatnya banyak sekali disitu nitrogennya Nah disini untuk bahan fermentasinya Dekomposernya Kita menggunakan IE4 yang sudah diaktifkan Cara mengaktifkannya itu video sebelumnya Saya sudah bahas ya Memakai kentang bersama gula Tanda IE4 ini sudah aktif Sahabat ya ketika kita campurkan atau mengaktifkannya Ini dia mengeluarkan seperti jamur Atau berbuih seperti ini ya Nah ini sudah bagus banget Siap untuk bekerja Untuk mempermentasi Tupuk organik cair kita itu sendiri Nah kita langsung masukin Nah opsi sahabat atau pilihan Kalau sahabat yang tidak ada IE4 IE4 Sahabat bisa menggantikannya memakai yakul Untuk ukuran 12 liter atau 15 air cucian beras 1 kilo dari daun kelor itu Sahabat memakai IE4 itu Sebanyak kurang lebih 2 biji Sahabat sudah cukup Nah setelah ini langsung kita masukkan ke air cucian beras Itu sahabat ya Nah Ini pastikan kita masukin dulu airnya dulu sahabat ya Biar hasilnya itu lebih maksimal Nah setelah ini sahabat Nah ini sudah jadi ya sahabat Nah ini sudah masuk Dan nanti kita langsung tutup dulu Seperti ini ya Oke Kita masukin ini dulu bahan sisa dari air dari tauge itu sahabat ya Semuanya itu kita masukin semuanya ya Tauge Garam Micin Dan IE4 yang sudah dipermentasi atau yang sudah diaktifkan Bersama daun kelor tersebut ya Nah Sesudah masuk seperti ini Lalu ntar Kita Lakukan Permentasi sahabat ya Nah Setelah Biasanya sahabat Kalau kita melakukan fermentasi itu sebanyak 15 hari Atau 2 minggu lebih Ntar kalau Baunya itu Bau tape itu Tandanya udah jadi Sebelum kita melakukan fermentasi Ini Bahan ini kita akan kocok dulu ya Biar tercampur rata Bersama air cukian beras Dan lain sebagainya tersebut ya Nah kocok seperti ini aja ya sahabat ya Biar tercampur rata Tercampur rata sahabat ya Nah Oke Sudah cukup sahabat ya Nah setelah ini sahabat Kita akan melakukan fermentasi ntar selama 15 hari Untuk dosisnya Nah di pasif vegetatif sahabat ya Kita menggunakan 180 mili per gendongan semprotan Nah untuk masa generatif Atau untuk pertumbuhan bunga dan buah Kita bisa naikkan dosisnya sebanyak 500 mili bisa sahabat untuk setengah liter Itu untuk satu gendongan semprotan Ini untuk ribuan pohon udah cukup bagus banget Untuk tanaman kita sahabat ya Maksinya lebih maksimal ketika kita lakukan sistem kocor sahabat ya Nah itu dia sahabat ya Semoga bermanfaat Silahkan klik video yang ini Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.